Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dung Edukasi. Video pembelajaran tematik, kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan, sub tema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1 Purung bio, purung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share. Namun sebelum lanjut, marilah kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Taukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Sekarang, ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Tanyakan pada teman-temanmu dari mana mereka berasal, dan berapa teman dari daerah yang sama, dan berapa teman dari daerah yang berbeda. Selanjutnya, lakukan wawancara dengan teman-teman kelasmu mengenai budaya mereka. Namun, jika teman-temanmu berasal dari daerah yang sama, mitalah teman-temanmu untuk bercerita tentang keragaman budaya daerah lain yang mereka ketahui. Selanjutnya, catatlah hasil wawancara dalam bentuk tabel, seperti tabel berikut. Misalnya nomor satu, nama teman kamu adalah Wayan Heri. Dia berasal dari Bali. Upacara adat di Bali, salah satunya yaitu Ngaben. Makanan khas di Bali, salah satunya Lawar dan Komoh. Ciri khas daerah Bali, yaitu Candi Bentar. Selanjutnya, isilah tabel sesuai dengan hasil wawancaramu terhadap teman-teman di kelas. Mari kita berdiskusi, menanggapi keragaman budaya di lingkungan sekitar. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor satu, apa akibat tidak menghargai keberagaman? Nah, salah satu akibat jika kita tidak menghargai keberagaman, akan timbulnya konflik di masyarakat yang dapat menyebabkan hilangnya rasa persatuan dan menyebabkan perbecahan. Nomor dua, berilah dua cara yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai keragaman. Pertama, berteman dengan siapa saja tidak membeda-bedakan agama mereka. Kedua, membantu teman yang tersusahan, meskipun berbeda suku. Sekarang, kita akan belajar mengidentifikasi gagasan popok dan pendukung dalam teks. Gagasan popok adalah ide utama yang terdapat di dalam satu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah penjelasan-penjelasan yang mendukung ide popok. Bacalah teks pawai budaya dalam bukumu. Dan tutupu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!